Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu salam milenial Ngaji Budoyo Dulu Dulu Ren TV dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan hari ini disini kita Ngaji Budoyo lagi Ngaji Tosan Haji kembali Mbak Parkawruh mengenai tentang Tosan Haji Dulu Dulu Ren TV Saya doakan kepada Panjenengan yang belum memiliki pusaka Ageman semoga diberikan jalan, diberikan petunjuk Diberikan hal yang lebih untuk memiliki Sebuah pusaka ageman Disini saya mendapatkan Amanah dari Almarhum Mbah Camat Jadi gini, pusaka ini dulu Bapak E Atau Mbah Mbah E dulu adalah seorang Camat, terus Kepada anaknya, terus Anaknya kurang begitu bisa Apa ya, ibaratnya Sinkron dengan pusaka Ada beberapa saja Terus dialih rawatkan ke saya Nah ini bagi Panjenengan Yang berjodoh ini rekomendasi Karena ini riwayatnya jelas Kasusaka ini Dan terahnya jelas Dan ini pusakanya bagus-bagus Saya jamin pusakanya bagus-bagus Tetapi ya seperti itu Apa Masalah akad mahar Moga langsung jabri saja kepada saya Jadi seperti itu Ini saya benar-benar Saya rekomendasikan Ini pusaka Lokasian Pusaka tinggalan Terahnya alih rawatnya Jelas dari siapa Nah semoga saja kepada Panjenengan yang beruntung Bisa akad alih rawat Yang saya harap seperti itu Nah turut-turut NTV Langsung saja Tiga pusaka ini apa saja Coba kita Langsung ke pusaka yang Mungkin yang ini dulu ya Yang ini dulu Kalau pendeng Panjenengan perhatikan Masih originalnya Ini Gayaman Solo ya Gayaman Solo dengan Prabet Timo Nah kes kita angkere Kita wingit Dan ini Timo nya Mbatok loh ya Ini Mbatok itu adalah Tekstur dari Peletnya Hitamnya Ini hitam pekat Jadi ini Ini istilah-istilahnya Mbatok Ini seperti ini Rongkonya Nah ini Pokoknya rongkonya Timo ini Mbatok Apa Tuek banget Jadi seperti itu Rongkot Timo kok Mbatok Ini misalkan dibuka Wah luar biasa sekali Nah terus Ini Dedernya Ini Dedernya ini Kalau Panjenengan lihat Ini ada tekstur-tekstur Seperti ini Adalah Kemuning Seperti ini Ini bagus sekali Wisapik lah Prabetnya Wisapik Wisapik Jadi seperti itu Masih orinya Ya kan Masih originalnya Jadi pusaka-pusaka ini adalah Pusaka Tinggalan ya Pusaka tinggalan Jadi kalau Panjenengan perhatikan Pusaka-pusaka tinggalan Seperti ini Masih orinya Prabetnya semuanya Masih ori-ori Sandangannya Nah kalau seperti ini Misalkan Panjenengan Mulyak nih Itu harus Dilihat-lihat dulu Prabetnya masih bagus Jangan terlalu Mungkin ya di Perlu di Benai sedikit Seperti Mengisalkan Ini Mendaknya Mendaknya diganti Yang bagus Jadi seperti itu Jadi tidak usah Setara Karena ini Menjaga ke originalnya Saya itu malah Seneng Pusaka-pusaka Isik Benar-benar ori Jadi seperti itu Seperti ini kan Masih orinya Jadi Tidak Terlalu Apa ya Oh ini Yang Misalkan kalau kita Mulyak nih Mau pengganti Prabetnya itu Engkodise Jadi seperti itu Nah Ini ya Masih orinya Masih orinya Masih orinya semuanya Kita lihat bilahnya apa Nah ini Nanti saya akan Kasih tahu semuanya Kalau Panjenengan Perhatikan di Di sini ya Di gonjo Dan di Jalen Ini jalennya Jalen memakai satu jalen Terus di sini ada Dua Apa Ada dua Dua lampi gajah Ini ada Kembang kacang Kembang kacangnya Ini adalah pokok Terus Gerenengnya Gerenengnya di sini Kalau Panjenengan Perhatikan Nah ini ada Sekilas pamor miring Karena ini masih Belum di jamas Ini pamor miring Terus Panjenengan perhatikan Di sini ada Ngurat Pamor-ngurat Pamor yang ngawat Di lok berapa Ini kita hitung saja Sebentar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga 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 Berarti kalau Di sini Memakai Lampi gajahnya Dua ini adalah Di parung sari Parung sari Ini adalah Madiun Era Majopait Ini luar biasa Sekali Dan saya akan buka Secara keseluruhan Nanti biar Tosnya itu Masih Masih bisa Di Ugemi Jadi seperti itu Tangguk Utus Sepuluhnya Masih Di Ugemi Nah Ya kan Masih tus pokoknya Jangan khawatir Karena ini Pusok ini tinggalan Baca Ini ada Pamur miringnya Ini kalau di jamur Luar biasa Saya yakin luar biasa Harganya Mesti Meluncak Mesti ya Ini pamur ini Nunggu Terus Ada gegernya Sapi Mohon maaf Agak blur Nah Ini Nah Iya kan Loh 13 Parung sari Ini Apik banget Masih Tos ya Tos ya Tangguk utuh Sepuh Riwayat Jelas Nah ini Terus Ini mendaknya Terus yang Selanjutnya Yang Tengah Nah Yang tengah Kita lihat juga Jangan perhatikan Memangkai Apa Kayu timo juga Yaitu Ngingrim Ngingrimnya Ini ngingrim Ke Kebawah Jadi Irisannya ini Irisan kebawah Timo juga Dan Masih Ori nya juga Kalau panjir dengan perhatikan Disini Ya kan Masih Ori Jangan khawatir Semuanya masih Originalnya Ini masih Originalnya Nah Iya kan Masih Ori nya Prabotnya masih Ori Semuanya masih Ori Nah Terus kita akan Lihat Bilahnya Sebentar Kalau penjana Perhatikan Disini Nah ini Ini Dilok Wah Ini Winget Banget Pokoknya Yang pusok-pusok Saya jamin Winget-winget Semuanya Tapi Winget banget Kita lihat Coba Perhatikan Reciknya dulu ya Reciknya ada Gereneng Terus ada Kembang kacang Kembang kacangnya Pokok Terus ada Lampi gajahnya Satu Pijetan Ada Sogoan Satu Dilok berapa Kita akan Lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas Kalau seperti ini Reciknya apa Ini adalah Sabuk tampar Sabuk tampar Ini winget Teram Karena Dikmojopahit Nah Ini terlihat Paman nyeprit-nyepritnya Sudah ada Ini kalau di jamas Luar biasa Nah Di era Mojopahit Itu mencari Lok Sebelas Itu susahnya Masya Allah Jadi seperti itu Penen Ngolek Lok Sebelas Lok Tiga Belas Era Mojopahit Wah Halah Angil banget Nah ini Saya berani Apa ya Ini Tos Tangguh Utos Poh Nah ini loh Lok Sebelas Sabuk tampar Winget Ori Tak jamin Tos Tangguh Utos Sepuh Masih orinya Semuanya Ini Masih Tos Tangguh Utos Sepuh Monggo Panjenengan Yang Apa Suka Dengan Yang Berdaya Winget Dan Dua pusaka Ini Rekomendasi Lok Lok Tiga Belas Parung Sari Madiun 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 Mojo Tapi nanti Kalau sudah Di Warang Bisa Bisa Ekstrem Bisa Berbeda Karena Terdapat Pamor Murumah Dan Miringnya Kalau ini Genah Mojo Pahit Genah Nyeprit Seperti ini Wah ini Elok banget Ini Seperti itu Ini Yang Ini Yang Tengah Ini Seperti ini Rekomendasi Semuanya Segera Ayo Memang Kalau Pusaka Seperti ini Sektos Di era itu Pasti Saya yakin Orang terlalu Tinggi Tapi Sedeng Jadi Seperti itu Coba Kita Yang ini Dulu Nah Ini Ini adalah Ponoragan Ponoragan Kalau Panjenen Perhatikan Ini Perabotnya Apa Ngingkrim juga Gayaman Ponoragan Ngingkrim Timo juga Masih Tos Semuanya Masih utuh Originalnya Secara Perabot Masih Originalnya Kita akan Buka Apabilahnya Nah Ini Wah Ini Setemui Jalak Ngure Karena apa Pijetan Tikelalis Serawean Ada geneng Nah Wengker Pernah 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 Ini Gager Sapi Ini Rotok Lumayan Pedis Rotok Lumayan Pedis Jadi Seperti itu Seperti itu Jangan Sungkan Untuk Untuk Bertanya Tos Tangguh Utus Sepuh Masih Orinya Bahkan Ini Masih Aslinya Lilit Ini Di Beksi Masih Tos Semuanya Masih Tos Jangan khawatir Nah Ini ada Tiga Pusaka Tiga Pusaka Ini rekomendasi Buat panjenengan Yang Apa Yang sekiranya Ada Yang akat Jadi seperti itu Bener-bener rekomendasi Daripada Mengko Pusaka A dan B Maksud saya Ketika Alih rawatnya Rajelas Mendapatkan pusaka Ini rajelas Secara Aku Facebook Ada Acara Bit-bit Dan sebagainya Aku Kurang Sep Jadi Seperti itu Mengko Panjenengan Saya rekomendasikan Ini saja Seperti itu Tapi Memang Rostok Pedas Tapi Kasunyatan Jadi Seperti itu Tidak Main-main Ini dari Prah Bahcamat Jadi Dari Bahcamat Nah Durutin NTV Mungkin Tiga pusaka Ini Saya Rekomendasikan Kepada Panjenengan Mengko Yang sekiranya Ada Kerentek Ada kerentek Ati Terus Ada Kewahyu Yang lebih Monggo Saya Rekomendasikan Nah Mungkin Saya akhiri dulu Pembabarannya Semoga saja Video ini Bisa Membantu Panjenengan Terus Semoga saja Juga bisa Bermanfaat Saya akhiri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahyuslam Millenial Ngajibudoyo